Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salimba Jakarta Pusat merayakan Idul Adha di dalam tahanan dengan beragam kegiatan. Usai menyelesaikan sholat Idul Adha, warga Binaan bersama petugas telah menggelar pemotongan hewan kurban. Meski berada di balik jeruji besi, penghuni lapas Salimba Jakarta Pusat tetap merayakan Idul Adha 1439 Hijriah dengan sukacita. Usai menggelar sholat Idul Adha, warga Binaan bersama petugas lapas kemudian menggelar pemotongan hewan kurban. Pada tahun ini, panitia kurban menyembelih 5 ekor sapi dan 9 ekor kambing untuk dibagikan pada 1545 narapidana dan juga petugas lapas. Pemotongan kurban juga dilaksanakan ratusan warga Binaan dan petus rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Narapidana bersama-sama dengan pengelola lapas, potong sebanyak 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang berasal dari hasil patungan penghuni dan pengelola lapas. Hewan kurban dipotong dalam area rutan untuk dibagikan ke sejumlah warga kurang mampu sekitar rutan. Untuk warga Binaan, rutan Medaeng, daging hewan kurban akan dibagi rata dalam bentuk makanan yang diberikan selama 2 hari ke depan.